Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan sekarang dan kebutuhan waktu yang akan datang Jadi disini kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya itu terbagi menjadi dua Yaitu kebutuhan sekarang atau kebutuhan waktu yang akan datang Kita mulai dari kebutuhan sekarang terlebih dahulu Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada waktu sekarang Dan sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya bagi pelajar Kebutuhan akan seragam sekolah, sepatu, buku-buku pelajaran, dan alat-alat tulis merupakan kebutuhan waktu sekarang Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan waktu yang akan datang Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang persiapannya dilakukan pada waktu sebelumnya Untuk digunakan pada waktu yang akan datang Contohnya, seseorang menabung untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah Atau untuk biaya pendidikan anak-anaknya Jadi, kebutuhan waktu yang akan datang sifatnya dapat ditunda Penundaan pemuasan kebutuhan tersebut biasanya tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup sehari-hari Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini Terima kasih telah menonton!